Dirancang dan dikembangkan melalui riset dan pengujian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan karakter jalan di Indonesia Dengan berbagai keunggulan dibandingkan model lain di kelasnya mulai dari desain yang sporty, performa mesin terbesar, ground clearance tertinggi hingga teknologi keselamatan terdepan Model ini dipersembahkan untuk orang-orang yang memiliki semangat untuk unggul dan akan membawa mereka menjadi pemenang dalam kehidupannya Melaju lebih percaya diri untuk raih impianmu bersama Honda WRC Halo Honda Lovers, selamat datang kembali di channel Mas Jubri Oke, di awal video kita telah mendengarkan kutipan pernyataan dari Presiden Direktur Honda Prospek Motor mengenai kelebihan Honda VRV Salah satunya adalah Honda VRV ini direset dan dikembangkan secara khusus untuk masyarakat Indonesia Dan berdasarkan hasil riset serta pengembangan tersebut terwujudlah sebuah compact SUV dengan desain stylish, sporty, serta performa bertenaga dan berteknologi tinggi yaitu Honda VRV Oke, langsung saja kita bahas satu persatu tentang keunggulan compact SUV Honda VRV Tipe RS CVT Honda Sensing Pada sisi eksterior Honda WRV, karakter SUV yang gagah berpadu dengan desain yang lebih sporty Tampilan depan Honda VRV hadir dengan grill depan yang mengusung desain tessellated bernuansa futuristik Serta dilengkapi lampu depan modern dengan aksen krum berwarna gelap yang sporty Honda VRV juga hadir dengan lampu depan LED tipis, tajam dan panjang Sehingga terlihat premium serta memberikan visibilitas bagi pengemudi secara jelas Mobil ini juga dilengkapi dengan lampu sein LED sekuensial yang modern Dan membuat tampilan depan SUV ini terlihat menarik Lebih percaya diri dan merasa aman melewati cuaca buruk yang gelap dan berkabut dengan foglamp berjenis LED Desain bumper bagian bawah dengan motif honeycomb sekaligus berfungsi sebagai kisi untuk mengalirkan udara ke ruang mesin Dan underguard berwarna silver menguatkan karakter SUV pada bagian depan Honda VRV RS ini Oke next, kita bahas mesin Honda WRV Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin 1500cc Ivy Tech DOHC 4 silinder segaris 16 katuk yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 121 PS pada 6000 RPM Dan torsi maksimum 145 Nm pada 4300 RPM Dengan kapasitas mesin tersebut menjadikan Honda WRV menjadi mobil dengan kapasitas mesin terbesar di kelas compact SUV Untuk sistem transmisinya masih menggunakan teknologi CVT Namun untuk Honda WRV kali ini ada yang berbeda dengan disematkannya teknologi G-Design Shift Yang menghasilkan performa akselerasi yang bertenaga serta memiliki efisien bahan bakar yang meningkat sebesar 4% Performa mesin bertenaga dipadu dengan transmisi CVT mampu membantu pengemudi terasa menyenangkan Ketika berkendara melewati macam kondisi jalan di perkotaan maupun luar kota Pada bagian kap mesinnya juga telah dilengkapi dengan peredam suara mesin Selanjutnya kita bahas eksterior bagian samping Honda WRV Tampilan samping mobil terlihat ramping dan sporty Di mana garis bodi mobil dibuat memanjang Mulai dari lampu depan memanjang ke samping bodi dan berakhir di lampu belakang Pada pintu belakang Honda WRV dibuat unik dengan menggunakan konsep layaknya sebuah mobil cope Di mana door handle terletak pada bagian samping bingkai jendela Ornamen over fender yang menyambung dengan side bodi molding hingga ke bagian belakang Dan aksen roof molding pada kedua sisi atapnya Jadikan tampilan Honda WRV lebih maskulin ciri khas sebuah SUV Desain velg terbaru 2 tone color diameter 17 in dengan profil ban 215 x 55 Sistem pengereman depan menggunakan cakram berventilasi dan tromol untuk bagian belakang Auto foldable side mirror yang otomatis membuka dan menutup Serta terintegrasi dengan Honda Landwatch untuk meminimalisir blind spot area Pada bagian belakang mobil dilengkapi dengan rear combi light with LED light bar Berdesain modern serta sarfin antena rear spoiler dengan lampu LED Heikmon stop lamp Pada pintu bagasi sebelah kanan terdapat juga emblem RS berwarna merah untuk kesan yang lebih sporty Serta pada pintu bagasi sebelah kiri terdapat logo WRV berwarna krum Bebas was-was pada saat parkir dengan sensor parkir 2 titik Dan kamera mundur yang bisa diatur sudut pandangnya Desain bumper belakang terlihat kokoh menyatu dengan over fender berwarna hitam doff Serta terdapat reflektor pada kedua sisinya Untuk mendukung tampilan bagian belakang juga terpasang underguard berwarna silver Berikut tampilan belakang Honda WRV secara keseluruhan Cakep banget kan bosku Next kita lanjutkan membahas interior bagian depan Honda WRV Honda WRV menawarkan area kabin yang dirancang dengan baik Untuk memberikan ruang yang lega bagi pengemudi Desain interior yang sporty dan berkualitas menyatu untuk mewakili karakter compact SUV Pada bagian door trim bisa kita jumpai aksen stitching berwarna merah Dibalut dengan material kulit sebagai sandaran tangan Serta frame inner handle dengan aksen warna black piano Di bagian ini juga terdapat laci penyimpanan terbuka Serta cup holder pada bagian bawah door trim Untuk akses power window dan pengaturan electric mirror menyatu Sehingga mudah untuk diakses pengemudi Sistem audio dilengkapi dengan tweeter pada bagian pilar dan speaker utama di bawah door trim Di bawah pintu depan sisi driver kita dapat menemukan detail kecil berupa scoof plate dengan emblem RS Tuas pembuka tangki BPM dan tuas pembuka cup mesin berada di bagian bawah dashboard sisi pengemudi Dan sangat mudah diakses tentunya Menentukan posisi pengemudi semakin mudah dengan height adjuster pada kursi pengemudi Serta tilt steering untuk pengaturan ketinggian lingkar setir Agar dapat menyesuaikan postur pengemudi Menyalakan mesin menjadi mudah dengan adanya tombol engine start stop pada dashboard bagian kanan sisi driver Oke kita lanjutkan untuk membahas ornamen pada dashboard Honda WRV Pada bagian dashboard sebelah kanan terdapat kisi AC yang dapat dibuka tutup Tombol engine start stop Lalu di bagian bawahnya terdapat tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur safety support dan vehicle stability control Lingkar kemudi yang dilapisi dengan kulit berkualitas tinggi dengan aksen stitching oran Semakin meningkatkan kenyamanan di sepanjang perjalanan dan mantap untuk digenggang Pada sisi sebelah kiri setir juga terdapat tombol handsfree telephone Serta tombol untuk mengakses pengaturan MID dan tombol untuk mengakses Honda Sensing di bagian kanan Untuk saklar sebelah kiri berfungsi untuk menghidupkan viper Lalu untuk saklar sebelah kanan berfungsi mengaktifkan lampu sign, lampu utama, lampu senja Serta terintegrasi dengan fog lamp dan Honda Landwatch Sebagian besar informasi pada mobil akan ditampilkan melalui meter cluster berukuran 4,2 inch Meliputi Honda Sensing, konsumsi bahan bakar, rear seat reminder, dan lain sebagainya Display audio dengan layar sentuh 7 inch yang telah dilengkapi berbagai fungsi Antara lain smartphone connection dan handsfree telephone Selain itu teknologi pada head unit berfungsi mengatur settingan suara ke 7 speaker Yang terintegrasi ke sejumlah sistem kendaraan dari audio steering switch di setir Sistem audionya juga mendukung konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay Dengan menggunakan kabel tambahan Pada video terlihat beberapa menu yang bisa kalian akses menggunakan audio ini Seperti pengaturan jam, wallpaper, animasi pembuka, serta tampilan blind spot area yang terlihat sangat jelas Memberikan kesejukan sepanjang perjalanan Auto AC mampu mengatur suhu kendaraan secara otomatis menyesuaikan dengan suhu yang dibutuhkan Auto AC Honda WR-V RS CVT Honda Sensing ini dilengkapi dengan berbagai jenis pengaturan Agar pengemudi dan penumpang tetap nyaman selama perjalanan Seperti pengaturan arah semburan, pengaturan kipas, pengaturan suhu hingga 18 derajat yang paling dingin Serta tombol max cool untuk kalian yang tidak mau repot setting secara manual Pengaturan tombol AC-nya sangat mudah dijangkau baik oleh penumpang maupun oleh penghenti Pada dashboard sisi penumpang depan terlihat mewah dengan stitching oren di padu frame hitam glossy di segelilingnya Dan material empuk menyatu dengan kisi AC yang dapat dibuka tutup tentunya Terdapat juga laci penyimpanan yang cukup besar di bagian bawah Pada bagian kursi depan terdapat pola stitching oren menggunakan bahan kombinasi liter dan fabric berkualitas tinggi Serta dilengkapi dengan headrest yang dapat diatur ketinggianya Memberikan kenyamanan saat duduk di dalam kabin Serta tersedia center console box berbahan kulit dengan armrest Memberikan desain interior yang sporty dan berkualitas menyatu untuk mewakili karakter SUV compact Untuk mendukung kenyamanan selama perjalanan Pada interior bagian depan juga terdapat 2 buah cup holder di center console Power outlet dan USB port Retrack hand grip sisi penumpang depan Sunfeasor depan di kedua sisi Spion tengah Serta 2 buah lampu baca Pada panel door trim pintu bagian belakang Terdapat tombol power window Laci penyimpanan terbuka Cup holder dan speaker di bagian bawah Untuk kursi baris kedua dapat memuat 3 orang penumpang Dan dimanjakan dengan jog yang dilapisi material kulit kombinasi bahan fabric Dengan aksen stitching merah Serta power outlet 12V untuk penumpang bagian belakang Selain itu terdapat 3 headrest yang dapat diatur ketinggianya Secara keseluruhan kabin baris kedua Honda WR-V Merupakan yang terbesar di kelasnya Dengan ruang lutut dibuat lebar Ruang jarak kepala serta ruang kaki dibuat lebih luas Pada kedua sisi kabin juga terdapat handle Serta 2 buah seat back pocket untuk menyimpan barang Kursi baris kedua juga telah didukung Aesovic dan sabuk pengaman 2 titik Mengakses bagasi belakang semakin mudah Dengan electric trunk opener yang terintegrasi dengan Smart Key Honda WR-V memiliki kapasitas bagasi belakang sebesar 380 liter Dengan konfigurasi pelipatan jog 40x60 Memberikan ruang ekstra dalam membawa barang bawaan Di bagian bawah bagasi juga terdapat akses ban cadangan Jenis full size lengkap dengan donkrak dan toolkit yang tersusun secara rapi Jenis BBM yang direkomendasikan minimal dengan RON 90 atau sejenis Pertalite Fitur remote engine start pada Honda WR-V berfungsi untuk Menyalakan mesin dan menghidupkan AC secara otomatis melalui remote kunci Honda WR-V juga dipekali dengan airbag 6 titik Honda WR-V RS ini dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih bernama Honda Sensing Yang akan kita bahas secara khusus pada video selanjutnya Honda WR-V RS CVT Honda Sensing dijual dengan harga Rp 318.900.000 Untuk on the road Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Atau dapat dibeli secara kredit dengan DP mulai Rp 50 jutaan dan angsuran Rp 7 jutaan Atau dengan tenor maksimal 8 tahun Harga tersebut sudah termasuk bonus pembelian seperti kaca film full block Dompet STNK, surat jalan, voucher nano coating dan masih banyak lagi penawaran menarik lainnya Dari Mas Cupri Untuk pemesanan dan pembelian mobil Honda jenis apapun silahkan hubungi Mas Cupri Marketing mobil Honda paling handal dan kepenakan Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis Saya doakan semoga kalian tetap sehat dan banyak rezeki agar bisa membeli mobil Honda impian Jangan lupa untuk klik subscribe dan tuliskan komentar terbaik kalian Terima kasih dan sampai jumpa kembali